Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah ini sebenarnya Anwar Rebas pikun atau gimana ya Yaitu ini ada yang berjudul, berita yang berjudul MUI Rakyat tak butuh pemimpin bermental politikus Padahal kita ketahui kan mantan petinggi MUI yaitu Ma'ar Fahmin sekarang Telah menjadi wakil presiden Republik Indonesia Seharusnya yang tidak boleh berpolitik itu adalah Ya pemuka-pemuka agama Jangan sampai berpolitik Karena sekarang ini yang terjadi di Indonesia adalah pemuka agama Yaitu ngomongin politik terus Mulai tahun 2014, 2019, sampai saat ini 2024 Saya setuju sekali dengan tweetan dari Dedek Prayugi ini Yang kita tidak butuh itu pemuka agama bermental politikus Sambil menyertakan link sebuah artikel yaitu MUI Rakyat tak butuh pemimpin bermental politikus Ini dari cnnindonesia.com Apalagi ketambahan ini yaitu dari animisme Jujur saya menyesal punya wapres dari ORMAS MUI Maruf Amin harap ada mantan ketua MUI yang jadi wapres lagi Ini kan secara gak langsung menyimbolkan ya harus menjadi politisi lah Harus menjadi politikus lah Menurut saya Ini pesan yang Pesan secara tidak langsung lah Yaitu untuk menjadi politikus Ya menurut saya Kurang relevan ya Kalau MUI Yaitu Anwar Abbas Rakyat tak butuh pemimpin bermental politikus Nah kira-kira itu menyindir siapa ya Menyindir Presiden Joko Widodo Ya saya rasa tidak lah Presiden Joko Widodo kan sekarang sudah menjadi negarawan lah Karena yang difikirkan Presiden Joko Widodo adalah Untuk bangsa dan negara Untuk rakyat Indonesia Sudah terbukti lah kemimpinan Presiden Joko Widodo ini Ya kalau misalkan Presiden Joko Widodo bukan seorang negarawan Atau bermental politikus Menurut saya harus memakai kacamata yang Sangat besar sekali Ya seharusnya Anwar Abbas lebih fokus lah Pada pemuka-pemuka agama Yang selalu ngomongin Politik melulu Bukan malah Ngomongin tentang agama Atau akidah dan lain sebagainya Nah ini bahkan Di komentari Han Solo Sebenarnya rakyat Butuh MUI gak sih? Nah kira-kira manfaat MUI apa ya? Kira-kira Coba kita lihat komentarnya ya Yang pas MUI butuh Ahok Kalau tidak ada beliau Karena beliau ada wapres dari MUI Maksudnya dia pengen Capres pakai gerbong MUI Mengulang sukses pendahulunya Bukan samanya lagi kek Yang dimaksud MUI Mungkin anis Coba kita lihat komentar-komentarnya Dari Dede Prayudi ini ya Labie Orang terpilihnya Pemimpin aja Melalui proses politik Gimana bisa ada yang gak bermental politikus? Buang aja polinya mbak Jengkel gua Mak jelep Rakyat tak butuh pemuka agama Bermental politikus Mungkin termasuk pemimpin MUI juga Jangan bermental politik Saya sangat setuju Politik kan menguntungkan sepihak saja Males lihatnya Kalau Ustadz dan Yahi berpolitik Pemuka agamanya Juga gak butuh sih Buat apa Netizen Saya tak butuh Anwar Abbas Pemain bola yang tidak bermental supporter Ini dari komentar-komentar Dari Dede Prayugi ini Rata-rata setuju dengan Dede Prayugi yaitu Yang kita tidak butuh itu Pemuka agama yang bermental politikus Ya semoga sajalah Semakin kedepannya Atau khususnya tahun 2024 Pemuka-pemuka agama Ya jangan melulu Ngomongin tentang politik lah Jadi masyarakat tidak bisa membedakan ya Ini pemuka agama Atau politikus Karena politikus saja Kadang-kadang ngomongin Tentang agama Nah terpulak balik kan Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas Mengatakan masyarakat tak membutuhkan Pemimpin bermental politisi Tapi yang sudah Permental negarawan Pada pemilihan presiden Pilpres 2024 Tiga pemimpin yang kita butuhkan Bukanlah tipe pemimpin Yang bermental politisi Tapi yang sudah Permental negarawan Dimana yang dipikirkannya Tidak lagi kepentingan diri Dan partai Serta kelompoknya saja Tapi adalah nasib buruh Rakyat dan warga Bangsanya Kata Anwar Abbas Kepada CNN Indonesia Dotcom Pada Kamis 28 Juli Anwara Mengamini Pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin Agar MUI Tak ikut Tribut-ribut Urusan calon presiden Yang akan Berkonstitasi Pada Pilpres 2024 Namun Kata Anwar Secara moral MUI tetap akan Mengingatkan Dan mengarahkan Umat Memilih capres Dan cawapres Yang terbaik Secara moral MUI tentu harus Bisa mengingatkan Dan mengarahkan Umat dan bangsa ini Untuk memilih Capres-cawapres Yang terbaik Dari yang ada Ujannya lagi Anwar lantas Membeberkan kriteria Calon pemimpin yang baik Untuk memimpin Indonesia Di antaranya Harus beriman Bertakwa Serta memiliki akhlak Yang terpuji Dan mulia Dan harus memiliki Kapasitas dan integritas Yang mumpuni Ujannya Di isi lain Anwar mengingatkan Masyarakat Tak terpecah belah Meski berbeda Pilihan Dalam konstitasi Pilihan Lima tahunan Karena Salah satu kunci Penentu kemajuan Dan kesuksesan Dari suatu bangsa Adalah Sangat tergantung Kepada apakah Di antara warga Bangsa tersebut Masih ada rasa Kebersamaan Serta rasa persatuan Dan kesatuan atau tidak Ujarnya Oleh sebab itu Kata Anwar Kewajiban Sebagai moral bagi MUI Menghimbau partai politik Yang mengusung capres Dan cawapres Tahun 2024 Untuk mendengar suara rakyat Tak sekedar Mendengar suara Dan keinginan Dari sekelintir orang Atau pemilik modal Oleh karena itu Semua sumber daya Yang ada di negeri ini Harus bisa Dimanage Dan dikelola Dengan sebaik-baiknya Untuk terciptanya Sebesar-besarnya Untuk kemakmuran rakyat Kata Anwar Abbas Yang juga Petinggi Muhammadiyah Tersebut Sebelumnya Ma'ruf sempat Meminta MUI Tak ikut Ribut-ribut Soal urusan calon presiden Atau wakil presiden Yang akan maju Pada pilpres 2024 Mendatang Pernyataan itu Diungkap Untuk Puncak milat MUI ke-47 Akan tetapi Ma'ruf mengingatkan MUI Tetap punya peran Mengarahkan umat Supaya memilih Capres terbaik Baginya Hal demikian Sudah diamanatkan Oleh Nabi Muhammad Karena itu Kita arahkan Pilih Yang afdol Jangan yang tak afdol Tentu Yang punya kapasitas Integritas Akhlak mulia Yang terbaik Supaya Yang dipilih Dari calon Yang ada Itu tugas MUI Arahkan ke umat Kesana Bukan A Atau B Kata Ma'ruf Amin Bahkan diketahui Mantang juru bicara DPP Partai Soliditas Indonesia Dede Prayudi Memberikan respon Terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Abbas Yang menyebut bahwa Indonesia tidak membutuhkan Seorang pemimpin Yang memiliki mentalitas Sebagai politikus Menurut Ugi Justru yang sangat tidak dibutuhkan Oleh Indonesia Dan umat beragama Adalah ulama Yang memiliki mentalitas Sebagai politikus Yang kita Tidak butuh itu Pemuka agama Bermental politikus Yai Kata Ugi Kamis 28 Juli Sebelumnya Kiai Anwar Abbas Berharap agar Pemimpin Indonesia Kedepan Adalah mereka Yang memiliki mental negarawan Bukan mental politisi Tiga Tipe pemimpin Yang kita butuhkan Bukanlah Tipe pemimpin Yang bermental politisi Tapi yang sudah Bermental negarawan Kata Anwar Abbas Kepada wartawan Mengapa mental negarawan Harus mendominasi Di diri pemimpin Kedepan khususnya Hasil Pilpres 2024 Karena menurutnya Pemimpin harus Mempentingkan Kebutuhan rakyat Bukan kebutuhan pribadi Apalagi kebutuhan Partai semata Yang dipikirkannya Tidak lagi kepentingan diri Dari partai Serta kelompoknya saja Tapi adalah nasib Seluruh rakyat Dan bangsa Ujarnya Terima kasih telah menonton